hai oke ketemu lagi dengan saya multi channel serang Banten ini saya lagi mau ngetes mesin ini mesin pembekuan es bentar ini kayaknya bukan jelas ya mesin pembekuan es yang apa ini sudah saya running tadi sudah saya running sampai dia mencapai minus 20 ya minus 20 tadi tadi kan ada di sini posisinya ya ada di depan sekarang saya pindahkan di sini karena ini saya mau tutup ya mau saya tutup rollingnya rolling ini ya mau saya tutup jadi saya masukkan ke dalam saja nggak papa masukkan ke dalam dan saya akan tes memasukkan esnya ya ini posisinya nih saya matikan habis saya pindahkan posisinya jadi listriknya saya matikan dulu sekarang saya akan memasukkannya ini sudah minus tadi saya pas saya matikan itu sudah minus 20 jadi ini pasti masih berhasap ya dalamannya masih dingin ya dan sekarang saya akan memasukkan esnya Oh ya untuk para pemesan mesin es ini ya coba nanti tolong ya di WA lagi ya ke WA saya WA lagi untuk melihatkan tanda bukti ya ya struknya itu ya maksudnya kuitansi apa namanya kuitansi transfer ya kuitansi transfernya coba dilihat dilihatkan lagi ya karena ada salah satu pemesan di sini saya ya semua pemesan di sini semuanya ada enam ya enam pemesan ada enam tetapi saya lihat di WA itu cuma ada lima gitu kan cuma ada lima di WA itu saya penasaran gitu kan perasaan ada enam yang pesan mesin saya ini ada enam yang yang memesan gitu ya ya sudah ngasih tanda jadi ataupun ngasih DP sudah enam orang tetapi ya ternyata pas dicek lagi kok cuma ada lima jadi untuk cara para pemesan ya untuk para pemesan tolong nanti WA lagi ya WA lagi ke nomor saya supaya nanti ada lagi nanti saya screenshot nomor handphonenya dan saya kasih nama supaya tidak keliru ya ya yang sudah mendepekan dan yang belum itu sudah tidak 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 keliru lagi ya seperti itu ya setelah nonton video ini ya sedang setelah nonton video ini dan sambil menonton video ini juga nggak apa-apa ya langsung di WA aja ya karena WA sayangnya itu ada yang hilang kontaknya ya mohon maaf ya ada yang hilang kontaknya jadi saya kebingungan perasaan ada lima eh ada enam kenapa jadi ada lima gitu kan gitu kan soalnya udah saya sudah menyiapkan mesin ini ya sudah ready semua ini mesin tinggal proses tes tesnya aja gitu kan ya oke sekarang saya akan menyalakan dulu hidup saya akan menghilangkan dulu ya ya tolong ya nanti struknya nanti ya struknya ataupun kuatansinya dipoto lagi dipoto dan kirim ke WA saya lagi ya nantinya ya gitu supaya saya ingat ingat lagi gitu kan soalnya banyak sekali ya WA yang ngejajar ya ada yang bertanya ada yang ngedpekan kan ada yang menjanjikan gitu kan ada yang janji ada yang dp ada yang bertanya ya banyak sekali disitu WA saya di WA saya jadi tolonglah ya di ini lagi foto dipoto ulang struknya dan kirim ke WA saya lagi ya itu tanda jadinya supaya saya bisa ingat lagi ini ini saya kebanyakan ini ya seperti itu ya sekarang saya akan ngetes mesin punya Bapak Agus Rahman yang ada di Mataram ini tes yang kedua ya tes yang ini mesin yang kedua mesin yang pertama sudah saya packing dan ini mesin yang kedua ya besok saya packing dan besok juga saya kirim ya seperti itu ini mesin yang kedua sekarang saya itu dulu ya untuk mesinnya ya berapa jamkah untuk durasi pembekuannya kita lihat saja nanti ya untuk durasi pembekuannya beberapa jam kita lihat saja ini saya colokan ya listriknya sudah saya siapkan di sini nah ini saat dicolokin ya salah saat dicolokin ke listrik ini belum belum hidup ya karena di sini belum saya on di sini ya nah sekarang kita on saja langsung nggak apa-apa nih cara onnya seperti ini ya seperti itu saja di sini langsung hidup ya di sini langsung di minus 18 di minus 18 karena tadi saya matikan dia di minus 20 dulu saya matikan seperti itu nggak apa-apa ya sekarang saya akan melakukan memasukkan esnya dulu esnya yang ada di sini ya es yang ada di sini sudah menyiapkan esnya lihat di sini ya sudah menyiapkan esnya nanti kita tunggu durasinya berapa menit eh berapa jam ya seperti itu oke langsung saja kita lihat dulu ya lihat dulu jadi seperti ini ya seperti ini tuh jadi hasilnya seperti ini untuk punya Bapak Agus Rahman ya sudah apa namanya sudah berasap langsung saja kita masukkan esnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi untuk semuanya masih ada 31 ya 31 saya masukkan dulu dan lihat di sini untuk pembekuan esnya bentar Oh dia langsung beku dia ya baru dimasukkan lihat di sini baru dimasukkan ya langsung ada pembekuan es kita tunggu saja sampai 2-3 jam 2-3 jam lah sebetulnya kalau ukuran segini 2 jam 2 jam aja dia udah beku ya 2 jam aja udah matang dia nggak usah tunggu lama-lama jadi sementara ini saya tinggal dulu saya on-kan saja mesinnya dan saya tinggal nggak apa-apa ini nonstop 24 jam juga enggak masalah ya karena sudah di terpasang sistem otomatis saya pasang sistem otomatis seperti itu ya jadi hasilnya seperti ini enggak saya enggak enggak menata lagi ya langsung seperti ini saja saya jeburiin semuanya tuh seperti ini enggak saya tata lagi ya tinggal tunggu saja sampai 2-3 jam dan nanti lihat hasilnya ya tuh lihat sudah beku ya kan baru dimasukkan kan sudah beku kayak begitu saja saya tutup lagi untuk mesinnya mungkin sampai di sini dulu ya untuk reviewnya nanti saya lanjut setelah 3 jam oh ya kita lihat dulu ya untuk jamnya sekarang jam 8 ya di sini lihat tuh kita mulai jam 8 berarti kita harus mengambilnya sekitar jam 10-11 ya paling lama jam 11 ya paling lama jam 11 lihat ya oke sebetulnya jam 10 diambil juga dia udah panen ya 10 diambil udah panen udah oke udah bisa tapi lah kita coba aja karena saya juga nggak tahu nih saya akan soalnya saya akan mau meninggalkan ini mesin saya tutup rolling saya mau keluar dulu sekitar jam 10-11 saya baru pulang gitu ya kita jam 10-11 saya baru pulang jadi mesin saya on kan saja saya on kan kayak seperti itu ini keadaan ruangan saya ya ruangan ya ala kadarnya ya gitu ya ala kadarnya sangat sempit sekali ya saya manfaatkan buat seperti ini ya buat istilahnya walaupun ruangan sempit tapi ya Insyaallah bermanfaat ya seperti itu dan untuk mesinnya sudah jadi saya masukkan saya sudah maksudnya istilahnya bukan sudah jadi dong sudah apa namanya siap kirim sudah test running seperti ini yang lagi tes running saya masukkan ke sini kenapa saya masukkan ke sini nah karena takutnya kan di luar ada anak kecil ada yang matiin ya gitu ya seperti itu ada yang matiin jadi kalau sudah tertutup seperti ini tidak akan ada lagi yang matiin seperti itu makanya saya posisikan dalam kalau yang ini tapi kalau yang mati kalau yang belum test running saya ditaruh di luar saja di luar ada dua ya ada dua unit di sini ada tiga unit jadi ya beginilah keadaan saya di sini ya begini apa adanya saja ya seperti itu apa adanya saja yang penting kita sudah berusaha saja oke sekarang kita tunggu sampai jam sekarang tadi kan mulai jam 8 ya sekarang kita tunggu sampai jam antara jam 10-11 seperti itu ya 10-11 ya sepulangnya saya aja ya saya soalnya mau keluar dulu antara jam 10-11 saya antara jam 10 sekitar jam 10 saya akan pulang lagi dan saya akan cek hasil dari mesin ini ya seperti itu oke kita lanjut di kita lanjut lagi di video selanjutnya ataupun nanti kita lanjut saya potong dulu videonya ya seperti itu oke mulai jam 8-8 lewat 5 menit ya oke set begitu saja saya tinggal dulu ya tinggal dulu oke mantap Oke ya ketemu lagi dengan saya mulai channel Selamatan tadi saya disibuk lagi disibuk di luar ya jadi harus ada yang harus saya kerjakan ada yang harus saya datang-datangi gitu ya jadi ini mesin saya pantang aja dari tadi nonton 24 jam ya bukan 24 jam sih ya baru juga berapa menit berapa jam ini ya tiga jaman lah tiga jaman lah ya karena tadi kan janji saya kan sekitar dua sampai tiga jam ya seperti itu ini sudah minus 14 di sini minus 14 dengan kondisinya mesin masih hidup maksudnya kondisinya mesin enggak saya matikan gitu ya minus 14 dan mesin masih ada beban karena tadi saya pas keluar saya tinggalkan saja saya hidupkan terus mesinnya itu ya dan ada yang perlu saya sampaikan buat para penonton ya buat ada yang perlu saya sampaikan untuk pemesan para pemesan ini ya para pemesan mesin saya nih yang ikan mesin saya akan yang pemesannya ada lima ada ada enamnya ada enam semuanya pemesan saya mesin saya itu dari wa nya jangan sampai ini ya tolong dicantumkan lagi tolong di wa lagi ke saya dan kirim lagi nota ya fitansi yang sudah tanda bukti transfer ya ke saya ya kirim lagi ya tolong ya masalahnya begini masalahnya yang tadi saya sampaikan itu ya yang tadi saya sampaikan sebelum saya berangkat itu setahu saya seingat saya itu ada enam orang yang yang apa ya yang mesan mesin mesin saya itu ya ada enam orang tetapi ternyata pas saya cek lagi terus ya cuman ada lima orang gitu kan sementara saya sudah membuatkan enam enam unit kan yang terakhir kalau nggak salah itu modelnya model panjang siapa itu ya yang model panjang untuk mesinnya model panjang outdoornya ada di sini bukan di sini ya seperti itu jadi tolong ya untuk yang merasa memesan mesin saya yang merasa sudah mengirimkan tanda jadi silakan di ini ulang di foto ulang ataupun di screenshot ulang notanya dan kirimkan ke nomor wa saya lagi ya itu ya cuman satu orang sih sebetulnya satu orang yang hilang tuh nomornya nggak tahu kemana gitu kan saya juga bingung karena sudah banyak sekali nomor wa yang banyak yang masuk ke handphone saya gitu ya banyak sekali ya tolong ya seperti ya tolong ingatkan saya lah soalnya saya ini lagi aduh tuh lagi benar-benar muntah manting muntah manting kesana kesini gitu kan ngurus ini ngurus itu ngurus itu sementara di sini juga saya banyak kerjaan gitu kan seperti itu di luar saya harus ada yang harus saya datangi maksudnya bukan sebetulnya bukan service kalau service saya udah nggak saya datangin lagi ya masalahnya saya juga ada kewajiban di rumah gitu kan di gubuk lah di sini mau gubuk bukan rumah kalau rumah bagus ya ini mau gubuk gubuknya multichannel ya tolong ya silahkan di WA lagi dan di foto lagi nah dan ada lagi satu lagi yang perlu saya sampaikan ya untuk para pemesan mesin saya nanti untuk misalkan ini kan ada beberapa unit yang sudah saya kirim ya dan ada beberapa unit juga yang sudah sampai ke tujuan nah dalam kalau sudah mencapai ketujuan tolong ya ya diwajibkan unboxing pembukaan paketnya pembukaan mesinnya ya tolong dianjurkan ya itu wajib ya diwajibkan ya jadi packingan saya yang saya packing di sini setelah nyampe rumah ya setelah nyampe tujuan tolong dari awal datang dari awal datang dan pembukaan paket pembukaan papan-papan packing yang saya ya tolong di video kan ya jangan sampai enggak masalahnya saya kan istilahnya ingin memastikan ingin memastikan apakah pembukaan paketnya bagus apakah pembukaan paketnya istilahnya kasar lah gitu ya takutnya seperti itu takutnya ya itu masalahnya saya kan untuk mempacking mesin ini saya benar-benar hati-hati karena saya tahu mana-mana titik rawan dari mesin ini jangan sampai ada yang istilahnya ke pukul dan sampai ada istilahnya ke cabut ketarik takutnya kayak gitu doang ya jadi tolong unboxing kan jadi tanpa ada video unboxing ya tanpa ada video unboxing itu saya tidak menanggung resiko itu ya jikalau ada kerusakan tidak menanggung resiko itu tanpa ada video unboxing ya seperti itu ya karena saya aja mempacking mempacking proses packingnya saya videokan kan dari mulai tes dari mulai tes sampai packing sampai pengiriman itu kan saya videokan ya kan ya saya videokan penonton juga tahu kan dari mulai proses begini nih ya begini tes tes running dan proses pembuatan esnya dan proses packingnya dan proses pengirimannya itu semua saya videokan ya kan gitu memang sih sampai sekarang tidak tidak ada yang tidak ada masalah gitu ya tidak ada masalah maksudnya tidak ada yang istilahnya komplain apa gitu kan sampai sekarang kan masalah mesinnya tetapi ya ini wajib aja ya ini makan kita ngomong pahitnya aja takut-takutnya ada masalah gitu kan padahal masalahnya bukan dari sini ternyata masalahnya dari sana itu seperti itu ya seperti itu Oke Alhamdulillah ya dari beberapa unit mesin yang sudah sampai ke lokasi tujuan Alhamdulillah selamat ya nggak ada istilahnya nggak ada problem Alhamdulillah dan ada satu lagi yang perlu saya sampaikan buat para pemasan mesin saya ada yang ada satu lagi kalau nih hasil nih hasilnya ya nih disini kan untuk ukuran satu kilo ya untuk ukuran satu kilo paling besar ukuran satu kilo untuk mem dibekukan di mesin ini itu hasilnya kan 2-3 jam itu bekunya udah maksimal ya bukunya udah matang selama 2-3 jam untuk plastik kecil kalau kita diameternya kecil plastiknya misalkan satu kilo ya satu kilo dan dua kilo dan satu setengah kilo ya satu setengah kilo mulai dari satu kilo satu setengah kilo dan sampai dua kilo ya itu untuk plastiknya bungkus esnya itu durasi pembekuannya juga berbeda-beda ya itu mulai dari setengah kilo lah setengah kilo satu kilo satu setengah kilo dan dua kilo itu durasinya beda-beda ya durasi pembekuannya lebih besar plastik maka akan lebih lama juga proses pembekuannya lebih kecil plastik maka akan lebih cepat juga proses pembekuannya misalkan begini saya sekarang menggunakan plastik setengah kilo misalkan nah itu setengah kilo itu bisa bisa dua jam setengah untuk matangnya ya dua jam setengah tetapi kalau kita misalkan menggunakan satu kilo itu bisa bisa mencapai tiga jam ya untuk pembekuan matangnya seperti itu bisa mencapai tiga jam dengan syarat disini harus minus 20 dulu ya disininya kalau belum minus 20 itu lebih dari tiga jam makanya kan saya sering kasih tahu ya para untuk para penonton dan untuk para pemasan mesin saya disarankan untuk memasukkan esnya setelah disininya minus 20 ya kalau sebelum minus 20 nanti durasi pembekuannya akan lama ya oke sekarang kita lanjut aja langsung sekarang kan sudah lewat malah ini lewat 20 menit malah ya karena saya ngasih ini dulu ya ngasih apa namanya ngasih masukkan dulu buat para penonton dan masih ngasih masukkan dulu buat para pemesan mesin saya ya masih masukkan seperti itu ya ya tolong ya didengarkan ya diingat-ingat ya gitu sekarang kita lihat dulu ya sekarang kita lihat jamnya disini ya lihat jamnya disini sudah jam 11 lewat 20 karena kita tadi sedikit ngobrol-ngobrol dulu ya supaya penonton tahu dulu kenapa bisa seperti itu kenapa dan saya juga ada istilahnya eh kehilapan karena pemesan lima enam orang kenapa jadi ada lima orang gitu jadi oke lah itu ya itu yang harus diingat ya jadi untuk para pemesan mesin saya tolong di eh WA lagi ke saya tolong ingatkan saya lah tolong ingatkan saya karena saya tuh lihat pusing tuh saya lah harus mengerjakan beberapa mesin tuh ya 12345 ada enam mesin itu kan sendirian sekarang kita lihat dulu untuk hasilnya pembukuannya seperti apa ya ya dua jam ya berarti tiga jam ya tiga jam lewat 20 menit kita lihat dulu ya sebentar kita fokuskan ke bawah aja ya nah seperti ini ya nah enak kalau kayak gini lihatnya ya hehehe sebentar nah ya kalau kayak gini enak lihatnya oke ya oke sekarang kita saksikan eh hasil pembukuannya seperti apa dan ini lewat tiga jam lewat 20 menit karena memang keterlambatan saya untuk datang ke sini ya begitu eh saya lihat hasilnya seperti apa langsung saja nah jadi hasilnya seperti ini ya hasilnya ini sangat matang sekali nih ini sudah lewat masalahnya ini soalnya menurut saya ini sudah lewat jadi hasilnya sangat matang sekali hasilnya sampai pecah-pecah udah putih pecah lagi lihat disini ya jadi hasilnya seperti itu lihat biar penonton tahu semuanya tuh hasilnya seperti itu tuh ya kelihatan kan kelihatan kan tuh ya ini karena memang sayangnya lewat ya lewat keterlambatan saya untuk mereview keterlambatan saya ya seperti itu ya hasilnya ya untuk mesinnya seperti ini hasil pembukuannya tuh ya seperti itu silahkan dilihat ini sekarang mau saya kuras ya malam ini masih kuras dan karena sudah terlihat hasilnya seperti apa jadi mau saya kuras dulu dan mulai besok saya akan mulai kirim ya saya akan kirim ke lokasi tujuan seperti itu ya bentar nih supaya kelihatan nah kelihatannya oke mungkin sampai di sini dulu ya untuk reviewnya ini besok saya akan kirim ke ekspedisi yang akan dikirim ke Mataram ya Mataram Bapak Agus Bapak Agus ya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari saya Moti Channel Seram Banten seada selesai